Intro Kita juga tahun ini mendapatkan penghargaan sebagai destinasi pariwisata terbaik di dunia dan menjadi perjalanan pariwisata 2020 yang terbaik di dunia lewat Lonely Planet mereka menempatkan kita sebagai tempat kunjungan pariwisata terbaik dunia tahun 2020 jadi tahun depan tentunya kita akan banyak menerima kunjungan kunjungan-kunjungan tamu dimana lewat Lonely Planet yang telah memberikan penghargaan yang begitu luar biasa ini sama seperti kalau kita di Kupang itu media-media yang sangat top sudah memuat seperti itu maka pasti akan dikenal oleh dunia dan Kabupaten Rotendaw khususnya masyarakat Rotendaw perlu mengantisipasi lonjakan-lonjakan turis yang akan masuk ke pulau ini karena pulau ini begitu luar biasa eksotik dan juga sangat kecil untuk menampung banyak orang karena itu pemerintah perlu merencanakan grand design pariwisata Kabupaten Rotendaw berapa banyak dia harus menampung dan dia tampung kelas apa saja yang datang ke lokelas yang bawah-bawah mungkin sudah mulai dipikirkan untuk dimana tempat yang mahal dimana tempat yang bagian sosial turism sosial kelas turism itu yang dibawa-bawa tapi sudah mulai dengan middle class dan deluxe kelas turism karena itu tempat ini indah tetapi sayang dia kecil perlu diperhitungkan secara baik kita bersyukur bahwa Bupati Rotendaw dengan seluruh kemampuan telah membuat festival mulut seribu hari ini yang menurut pengamatan sebagai seorang gubernur salah satu festival yang pernah saya kunjungi saya datangi yang sangat sukses kalau tarian-tarian jelek jualan pariwisata jelek kepala dinas pariwisata istirahat nah tadi saya lihat tariannya luar biasa ada narasi salah satu hebatnya narote mereka mampu menarasikan dancing tadi dengan baik kita tepuk tangan untuk itu itu membuat kita tahu oh maksudnya itu dua batu itu batu termanu batu termanu oh batu termanu punya cerita begitu itu suami istri dari keliling-keliling kesian betul perjalanan mereka itu itu ada kita bisa membayangkan kita punya imajinasi untuk membayangkan kesian hidup penderitaan Bapak Ibu ini mereka berjuang mati-matian berpindah keliling dunia itu narasi itu membuat orang berpikir dan terima kasih Bupati Rotendau terhadap kemampuan menarasikan itu karena memang benar karena memang benar saya tadi begitu masuk mulut seribu saya merasakan hembusan nafas mulut seribu membuat saya melayang jauh mampu membuat kita semua masuk dalam alam bawah sadar untuk kita ditodong oleh Bupati Rotendau setelah kita sadar ternyata kita sudah kehilangan sesuatu karena itu kita mulai mendorong serius pariwisata festival mulut seribu festival surving Namrala dan Boa di Barat Rote kita juga akan menyiapkan festival laut mati yang tadi Bupati Rotendau telah sampaikan atur kalender pariwisatanya dengan baik sehingga perencanaan orang ke Rote dia mampu merencanakan secara baik karena orang mau merencanakan perencanaan perjalanannya dia merencanakan satu tahun sebelumnya sehingga kalender pariwisata di Rotendau mampu ter data tersiapkan secara baik sehingga orang mempunyai schedule perjalanan ke Rotendau dengan baik banyak hal yang memang dijual di Rote kita disini nanti ke depan tolong tambah satu kite surfing itu surfing yang pakai pakai apa itu layang-layang ke begitu nah itu kite surfing nanti kita siapkan disini kita minta teman-teman semua untuk terlibat sehingga nanti berbagai atraksi ada disini kita lihat bahwa di NTT itu 90% hampir rata-rata itu adalah atraksi alam dan atraksi budaya ini sedang kita sejalan dengan program pemerintah pusat khususnya program Bapak Presiden Joko Widodo kita di NTT juga mendorong prime mover ekonomi kita penggerak utama ekonominya pada pariwisata dan hari ini bukti daripada komitmen pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Rotendau telah melaksanakan sebuah festival yang menarik festival Mulu Seribu di mana alam yang begitu atraktif mampu dikelola dengan baik sehingga kita harapkan tahun depan festival seperti ini akan menentangkan devisa buat daerah ini pendapatan bagi daerah ini akan meningkat karena kehadiran banyak turis untuk menonton atraksi di tempat ini dan keintunya untuk menuju ke sana perlu pembenahan sana-sini masih ada akomodasi yang belum selesai amnitisnya segera diisi kita juga akan menyelesaikan bagaimana awareness pemahaman masyarakat terhadap kehadiran orang lain akses ke sini bagaimana kita siapkan dengan baik kita akan mengisi kekurangan-kekurangan itu ke depan sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik itu menjadi tantangan kita dan peluang yang begitu besar mampu kita manfaatkan untuk peningkatan serta kesederaan masyarakat di Tengah Timur kita tahu bahwa Rote itu bukan dikenal di Indonesia saja tapi dikenal di dunia dengan surfingnya orang Jepang orang Honolulu Eropa hadir di sini dengan surfing Australia dan kita tahu bahwa bagian barat Rote itu hampir semuanya pinggir pantai itu sudah dimiliki oleh orang asing dan itu perlu dirapikan tadi saya telah minta kepada Bupati Rote untuk membuat grand design para wisata Rote Ngao dengan baik sehingga di mana tempat-tempat yang sangat mahal di mana yang buat mass tourism di mana yang dijaga dengan baik untuk ekoturismnya ini selalu dibuat di kluster yang baik dan menurut saya pertumbuhan ekonomi Rote Ngao akan cepat berjalan kita tahu bahwa ini Nemrala yang begitu hebat itu dulu di start dari Pak Meda pada saat dia menjadi Bupati Kupang Rote masih tetap bergabung di Kabupaten Kupang Pak Meda mendorong para wisata di Nemrala dan hari ini sudah terkenal luar biasa tentunya ini juga terus secara konsisten terus-menerus dunia usaha ikut terlibat maka itu akan menambahkan semangat para wisata di tempat ini ini Rote Ngao ini Rote Ngao ini Rote Ngao tidak ini puluh seribu kita tidak membandingkan semua punya karakteristik masing-masing punya daya tarik masing-masing kita tidak membandingkan tapi tempat ini tentunya kembalikan kepada kita semua tempat se-indah ini perlu di-create perlu di-rekayasa sosial dengan baik untuk menghasilkan ekonomi yang cukup dan terutama terima kasih juga Bapak Gubernur sebagai motivator sehingga hari ini boleh terjadi festival yang dilaksanakan di mulut seribu ke depan tentunya kita akan tingkatkan sesuai dengan kemampuan kita karena perusahaan ini ini yang terjadi ini suadaya daripada masyarakat Bersama Pemerintah sehingga kelihatan terjadi yang sangat luar biasa infastruktur jalanan masuk ke sini masih kurang memadai mungkin ke depan ke depan pasti tapi sementara ada dikerjakan 3 km yang tadi sudah liwat pasti ya secara bertahap pasti dikerjakan terus di gencot ya terus pasti kalau masih sepanjang Gubernur kita Bawa Victor pasti luar biasa akan terjadi di Rotendau selalu terima kasih